Udah makan mie, terus pakai nasi. Jadi makan nasi, lautnya adalah mie. Ya, kalau misalnya kita terlalu sering konsumsi karbohidrat yang berlebihan seperti ini, efeknya pasti akan mengakibatkan kepenaikan berat badan dan obesitas juga bisa. Akhirnya bisa ke penyakit-penyakit degeneratif seperti diabetes ataupun penyakit jantung koroner. Halo, selamat sore Sobatu. Hari ini kita akan membahas tentang nutrisi yang penting untuk meningkatkan kesehatan supaya imun kita selalu terjaga. Biasanya kita suka kurang memperhatikan asupan makanan, kita akan langsung undang narasumber saya yang spesial di sore hari ini. Ada Mbak Norma Tania. Halo. Halo Mbak, apa kabar? Halo, sore Maria. Gimana sih hubungannya antara imun sama kondisi kesehatan seseorang? Jadi imun tubuh kita itu penting banget nih Mbak. Bisa dibilang kalau sistem kekebalan tubuh kita itu seperti sistem pertahanan alami tubuh kita ya. Ibaratnya nih kalau misalnya tubuh kita itu ibarat seperti medan perang gitu ya. Sistem kekebalan tubuh ini adalah polisi-polisi, tentara-tentara yang akan melawan berbagai penyebab penyakit yang akan masuk ke tubuh kita. Penyebab penyakit apa aja sih? Dari mulai bateri, virus, parasit, bahkan juga jamur. Seperti itu. Jadi penting banget untuk kita menjaga kekebalan tubuh kita tetap kuat, terutama di masa pandemi sekarang ini. Supaya tubuh kita selalu fit dan sehat, kita harus ngapain aja gitu Mbak? Pastinya harus menerapkan yang namanya pola hidup yang sehat juga. Kalau di Indonesia itu dikenal sebagai pedoman gizi seimbang atau PGS. Nah ada empat pilar nih Mbak Lia yang tergabung dalam PGS ini. Yang pertama ada mengkonsumsi pangan yang beraneka ragam. Jadi kita bukan cuma makan makanan itu aja, tapi harus beraneka ragam, beraneka jenis. Terus yang kedua, membiasakan perilaku hidup yang bersih. Melakukan aktivitas fisik juga secara rutin, minimal itu 150 menit dalam satu minggu. Jadi minimal 30 menit setiap harinya. Lalu juga yang terakhir, pilar yang terakhir ini adalah memantau berat badan kita tetap normal. Ini gimana caranya, secara termudah kita tahu nutrisi dari makanan yang udah masuk tuh apa aja? Itu udah sesuai nggak gitu? Sebenarnya kalau kita makan makanan yang kemasan, kita bisa lihat di tabel informasi nilai gizi Mbak. Kalau kemasan? Betul, kalau kemasan. Tapi kalau misalnya memang makanannya yang bukan kemasan, kita bisa cek ada website dari Kementerian Kesehatan, itu panganku.org. Nah disitu kita bisa cek tuh kandungan nutrisi dari setiap bahan makanan. Atau kalau misalnya benar-benar yang mau diraksain sama tubuh kita gitu ya, ini nutrisinya udah cukup atau belum sih, saya kekurangan atau kelebihan sih. Bisa dilihat dari misalnya gampangnya adalah berat badan. Kalau misalnya berat badannya gampang naik, wah berarti ini kalori yang diasup lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Betul, tapi kalau misalnya turun terus, terus misalnya jadi gampang sakit dan segala macam, bisa jadi itu adalah tanda-tanda tubuh kita kekurangan zat gizi. Baik itu zat gizi yang makro ataupun zat gizi yang mikro. Biasanya kesalahan apa lagi sih mbak yang sering orang lakukan, misalnya orang Indonesia lakukan dalam mengatur nutrisi makanan yang masuk ke dalam tubuh kita? Jadi mungkin kalau Mbak Liyah ini pasti udah tau deh, udah sering denger ya, paketum yang ada di Indonesia gitu ya, yang sering orang Indonesia jalankan adalah, kalau belum makan nasi itu tandanya belum makan. Itu saya gitu ya. Terus sering banget, kita juga jadinya kayak menyandingkan makanan yang sebenarnya itu adalah sumber karbohidrat dengan nasi misalnya. Udah makan mie, terus pakai nasi gitu. Jadi makan nasi, lauknya adalah mie. Ya kalau misalnya kita terlalu sering konsumsi karbohidrat yang berlebihan seperti ini, efeknya pasti akan mengakibatkan ke penaikan berat badan, dan obesitas juga bisa, akhirnya bisa ke penyakit-penyakit degeneratif seperti diabetes ataupun penyakit jantung koroner. Sebenarnya kalau misalnya di Indonesia itu dikenal sama yang namanya piring makanku, Mbak Liyah. Jadi piring makanku itu gimana sih gampangnya piring makanku itu ketika kita makan nih dalam satu piring makan, setengah bagian piring itu diisi dengan sayur sama buah-buahan. Seperempatnya lagi itu diisi dengan lauk, mau itu yang bersumber dari hewani ataupun dari nabati. Jadi misalnya maut tahu, tempe, telur, terus juga daging, itu boleh ikan, seperti itu. Itu masuk di seperempat yang bagian lauk. Seperempatnya lagi diisi dengan sumber karbohidrat. Apa aja dari mulai nasi, beragam jenis nasi ya. Nasi putih, nasi merah, terus juga jagung, itu juga sumber karbohidrat. Kentang, mie, bihun, pasta, itu juga sumber karbohidrat. Gimana sih Mbak Tania tipsnya untuk mengatur pola makan yang tepat supaya kita jangan sampai sakit, tubuhnya fit terus gitu. Pola makan orang Indonesia itu biasanya lebih kurang sayur, kurang serat gitu kan. Ibaratnya kayak, coba deh makan nasi padam. Nasinya seabrek-abrek, seratnya atau sayurannya cuma seberapa banyak gitu kan. Sama kuah dan kerupuk aja. Kan itu seratnya juga sedikit sekali, padahal serat itu juga penting untuk menjaga imunitas atau daya tahan tubuh kita. Kenapa? Karena 70% dari si sel-sel imun itu adanya di pencernaan kita, Mbak Lia. Jadi kalau misalnya pencernaan kita sehat, ya imunitas kita juga bisa tetap keluar. Salah satu caranya, supaya kita punya pencernaan yang sehat dengan caranya itu makan serat yang cukup. Jadi kembali lagi semuanya, kembali lagi pada menu yang seimbang tadi ya, kalau misalnya usia seseorang berpengaruh nggak dengan cara, apa namanya, nutrisi makan yang harus dikonsumsi? Atau sama aja dari muda sampai tua gitu? Pastinya lihat sama kondisi kesehatannya ya, Mbak Lia ya. Terus kebutuhan kalorinya untuk orang yang sudah lanjut usia itu juga akan berbeda sama kita. Kenapa? Karena ada yang disebut sebagai basal metabolic rate atau itu adalah kayak kebutuhan dasar tubuh kita lah. Kalori dasar yang tubuh kita butuhkan untuk bisa beroperasi gitu ya. Kalau misalnya tubuh kita ibarat mesin, ibarat pabrik, nah berapa kebutuhan kalori yang dibutuhkan untuk menjalankan si pabrik itu, itu yang disebut sebagai BMR atau basal metabolic rate. Nah basal metabolic rate ini ternyata dia itu turun sekitar 2 sampai 3 persen per 10 tahun. Jadi kebutuhan kalori kita itu juga kita semakin tua, semakin tua akan semakin berkurang. Pengeluaran energi yang kita keluarkan sehari-hari itu berkurangnya sekitar 150 kalori per 10 tahun setelah kita berusia 30 tahun. Jadi gampangnya, kalau misalnya sekarang saya usia 30 tahun, 10 tahun lagi ketika saya berusia 40 tahun, misalnya kebutuhan kalori saya yang sekarang adalah 1.800, 10 tahun lagi berarti akan jadi 1.800 dikurangi 150 kayak gitu. Kalau misalnya nih kita tidak memperhatikan nutrisi makanan nih Mbak Tania dan juga pola makan kita sehari-hari, itu sebenarnya efeknya apa sih yang paling cepat banget gitu terasa? Pastinya sistem kekebalan kita, kalau misalnya kita sekarang konteks yang ngomongin adalah kekebalan tubuh ya enggak, sistem kekebalan tubuhnya itu akan jadi turun gitu. Kenapa? Karena si nutrisi yang sehat ini, nutrisi yang seimbang ini adalah energi buat si kekebalan tubuh kita juga supaya dia bisa kerja kayak gitu. Kalau misalnya kita cuma mentingin kalori aja, jadi kita cuma makan asal kenyang tadi, tapi enggak memperhatikan nutrisi-nutrisi lainnya, cuman pentingin kalorinya aja, ternyata juga efeknya malah jadi peningkatan berat badan, ya kan? Terus kita juga jadi lebih rebutan mengalami penyakit-penyakit infeksi, kayak gitu. Mungkin enggak akan dirasakan dalam waktu singkat gitu, tapi akan jangka panjang. Sekarang kan banyak banget nih Mbak kepenyakit-penyakit degeneratif yang disebabkan sama gaya hidup, itu udah mulai makin maju usianya, benar enggak sih? Orang yang terkena tuh udah mulai yang muda-muda. Itu kan adalah salah satu dampak dari ya kita enggak memperhatikan pola makan kita yang muda, makan apa aja, asal makan, asal enak, akhirnya efeknya kita terkena penyakit-penyakit aja. Artinya jangan menumpuk kesalahan untuk nanti dirasakan kemudian hari, begitu ya Mbak Tania ya? Sampai jumpa di video selanjutnya.